Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kisah Mualafkoh Abdullah Gara-gara ayahnya suka dengar ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ Inilah kisah Mualafkoh Abdullah Ia berasal dari Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Secara kultur, ia lebih condong ke orang Tionghoa Bangka dengan marga bun-bun Nama Koh Abdullah dahulu adalah Apin Bun Ayah dan ibunya memiliki kepercayaan berbeda Sebelum dia Mualaf Di keluarga besar ayahnya sudah ada beberapa yang masuk Islam Bahkan pergi haji Ayah saya sendiri paling senang dengar ceramah serta pengajian dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ Dan ayah senang banget Ungkap Koh Abdullah Seperti dikutip dari kanal Youtube Mualaf Da'wah TV Dari situ Koh Abdullah penasaran dengan Islam Secara tidak langsung ayahnya mendakwahkan anak-anaknya melalui ceramah atau pengajian yang secara rutin didengarkan Alhamdulillah kita tiga saudara menjadi muslim semua Dengan wasilah ditambah memang setelahnya pun kita mengkaji juga Membandingkan agama lain dengan agama Islam Ungkapnya Setelah mempelajari beberapa agama Dia dan saudara-saudaranya memutuskan Islam paling terbaik Lalu pelajaran Tauhid sangat bagus Karena mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Lalu temannya menjawab Tidak usah ditunda lagi jika ingin masuk Islam Karena enggak ada yang tahu kamu bisa masih hidup atau tidak besok Jika kamu meninggal dalam keadaan non-muslim Tetapi kamu tahu kebenaran Islam Itu sama dengan kita orang yang merugi Lanjut Koh Abdullah menirukan ucapan temannya kala itu Temannya tersebut kemudian memanggil guru agamanya Lalu guru agamanya meminta izin kepada orang tua Koh Abdullah Dan tidak lama kemudian mengucap dua kalimat syahadat bersama kepala sekolahnya juga Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh